Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton channel Herawati Ripandinya Pada sehat-sehat Dalam keadaan berbuka puasa ya Yang mau keberapa ya Mau ke tiga belas hari atau keberapa ya Udah lupa lagi Yang sakit dikasih Sembuh ya Yang kena musibah Semoga Allah cepat makan dari segala musibah-musibahnya ya Hanya kepada Allah lah Kita meminta pertolongan Tidak kepada yang lain Yang lain syurik ya Karena kalau kita dapat musibah ya Pengalaman bunda ya Dapat musibah atau dapat ujian dari Allah itu Kita ikhlas, terima dengan baik Karena itu akan mengangkatkan kita Ke yang lebih tinggi lagi kehidupan kita Dalam musibah itu Berbarengan dengan pertolongan Pertolongan itu bukan dari Allah Ini melalui seseorang Sebab kita dalam musibah Ada yang sakit Pasti tidak punya uang Ada saja pertolongannya Kita kena musibah Banyak saudara-saudara kita Yang menyumbang ya Jadi jangan takut Dalam ini Bulan puasa ini Bunda kadang-kadang Sekalian ya Jadi berbuka puasa Masakan-masakan bunda Nanti disebutin ini bumbunya Tapi tidak praktek dengan masaknya Karena Kalau praktek dengan masaknya Ada yang praktek dengan masaknya Tidak akan lama ya Nanti sekali-kali Bunda di dapur Masak yang lagi bikin bumbu Sekarang bunda bergantian Di dapur Masakan-masakan Berbuka puasa Nanti Malam Jam 6 Bunda bikin Ini ya Video berbuka puasa Apa aja yang bunda Biar tidak bosan Sekarang bunda Kemarin kan sudah menerangkan Ini Ini lengan Sekarang kan lagi musim ya Lengan Balon bawah Atasnya Lengan Circle Bunda udah Yang part 1 Yang kedua Yang ketiga Bunda akan mengajarkan Polanya Kemarin bunda akan dilihatkan Pola ini Tanpa Seratingnya Jadi gampang ya Untuk yang Yang baru Pemula Atau awam ya Mau hari raya Aduh Aku hari raya Kalau ke tempat jahitan Sudah pada penuh Gampang Ini kemarin bunda Udah ngajarin nih Yang ini ya Tuh Kain siapin aja 3 meter 3 meter Atau 2 meter setengah ya Kalau yang pendek Dilipet 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 Kesini Tuh Lengannya Sepanjang ini Lebar Lengannya 30 cm Tarik ke Garis badan Ya Badannya Upur Dilonggarin aja ya Karena ini Kayak kaktan ya Tuh Tanpa jahitan Ke pinggir Minimum 10 Bisa masuk Kepala aja Kalau belum bisa masuk Kepala Tambah lagi Ke pinggir 11 Tuh Nah Sekarang bunda Akan Mengajarkan Pola Circle nya Tuh Kemarin kan Di yang kecil Kurang jelas Bunda Di yang kecil Makanya bunda Ajarkan Cara motong Pola nya Nanti Kemana bunda Tadi Ini nya Lagi motong Ini nanti Suka lupa Bunda Ini kebetulan Pola bunda Ini ukuran bunda XXL Bunda Ukurannya Badan itu 116 Bunda Lingkar badannya Bunda Tadi dulu Langsing Apa Lingkar badan Bunda Dulu lagi Jadis Tuh Udah nikah 100 Sekarang 116 Melebar Nanti kita Ukur dulu Yang penting Ukur dulu Hayo Kita belajar Ukur Ukur dulu Badannya Yuk Yang mau bikin baju Cepat Hari Raya Enggak kejahit Ukur Badan aja Diketahui Badan Tuh Ini bunah Berapa bunah Ini disimpan Disini Oh bunah Kecil Bunah 112 Tapi bunah Jadi Dilebarin Jadi Diketahui Ini aja Tuh Bunah kan ada polanya Ini tanpa untuk yang ingin Sepert Kita bikin Pola aja Pola Di satu Sang Hayo Pola itu Di pinggir Beli Pola Kertas Beli Kertas Buku Untuk Buku Jadi Dua lembar Dari Dari Lurusan Atas Ke Bawah 10 Dari Sisi ini Ke kanan 10 Bahu Turun 3 cm 9 Atau 8 Nah Untuk Mencari lingkar Lengan Dari atas Ke bawah 25 Ayo Tarik Garis Ini Kesini 9 Atau 8 Ini Ada Lengkung Selat Kesini Jadi Tarik Kesini Tuh Ini Lebar Lingkar Badannya Dibagi 4 Boleh Aja Nggak Mau Pusing Pakai Rumus Bunata Masa Udah Kalau Longar Nggak Apa Dibagi 4 Ya Sini Tarik Kita Gunting Gunting Pola Belakang Dulu Karena Maju Lengannya Kalau Belakang Baru Nanti Gunting Pola Depan Jadi Itu Ya Panjang Bajunya 100 Dari Leku Leher Berapa 125 Berapa Ada 130 Jadi Polanya Jadi Pola Disatukan Jadi Dua Pola Pola Depan Pola Depan Dan Belakang Gampang Makanya Ikuti Kalau yang Ingin Bisa Jahit Pola Pola Teketik Youtube Herawati Ripani Apa Tag Yang Gini Gini Tekan Dari Biru Nanti Ada Mencari Rumus Rumus Kalau Yang Pemula Boleh Gak Pakai Rumus Juga Ada Jadi Gampang Ini Baju Yang Ini Tanpa Reset Jadinya Gini Untuk Lengannya Untuk Lengan Untuk Lengan Panjang Buna Sudah Ada Di Pidosot Lebaring Ke Bawah Ini Bikin Lengan Dulu Untuk Bawah Itu Buna Digunting Jadi Dilebaring Jadi Pas Disini Lebaring Kesini Lebarnya Seperti Kita Lengannya 10 Senti Boleh Kesini Jadi 15 Senti Jadi Gede Kalau Bikin Ini Aduh Keringetan Buna Ini Nanti Di Ini Dulu Pasang Pasang Kipas Angin Ini Panas Nah Untuk Lengah Kan Suka Pada Bingung Mencari Lebar Kesini Nah Udah Buna Ajarin Dari Lingkar Badannya Buna Lingkar Badannya 116 Dibagi 10 10 6 Berarti 23 23 Lebarnya 23 2 Tapi Buna Dilurusin Jadi Lebar 23 Mencari Tinggi Tinggi Puncak Tidak Tidak Pakai Rumus Gampang Ukur Aja Lingkar Lengannya Bunda Dari Sini Ada Lingkar Lengan Itu 26 Tambah Aja 1 26 Dibagi 2 13 Tambah 1 Jadi Tinggi Puncak Kesininya Bunda 14 Tinggal Digunting Aja Bikin Garis Tinggi Puncak Dibagi 3 Ini Naik 2 Centi Yang Belakang 2 Centi Turun Menurun Sat Disini Yang Depan Dari Garis Ini Turun 1,5 Naik 1,5 Digunting Yang Belakang Yang Biru Itu Belakang Dibuka Dibuka Kan Kalau Lipat Ini Agak Gampang Ya Kalau Bikin Lengan Itu Yang Untuk Yang Bermasalah Di Lengan Wanita Ayo Ikuti Buna Karena Buna Mengajarkan Untuk Wanita Yang Tidak Tau Pola Wanita Ayo Ikuti Buna Biar Enak Meskipun Ini Lihat Ini Maju 1,5 Enak Tuh Ya Kalau Wanita Jadi Enak Meskipun Ini Ngepas Meskipun Ini Ngepas Tuh Buna Enggak Kebawakan Enak Narik Yang Biasa Asap Ketari Gini Tuh Nging Ngan Mau Nari Enggak Ketari Kalau Wanita Kalau Benar Karena Maju 1,5 Dengan Wanita Kita Buka Udah Dilipat Gini Potong Belakang Dulu Yang Naik 2 cm Buka Dibuka Tinggal Ada Gambar Yang Depan Ini Buna Belum Dipotong Tinggal Dipotong Yang Lekukannya Karena Pola Wanita Ada Lekukannya Tuh Tinggal Dipotong Aja Bekukannya Makanya Aju 1,5 Kedepan Tuh Dengan Dengan Belakang Itu Beda Ini Tapi Menyatu Disini Tuh Ya Gampang Kan Kalau Ngikuti Buna Gampang Oh Buna Sekarang Aku Sudah Terima Jahitan Dan Memakai Pola Cara Buna Alhamdulillah Tambah Enak Katanya Kok Sekarang Jadi Enak Biasanya Katanya Kata Si Yang Jahit Yang Suka Jahit Ya Karena Aku Pakai Pola Yang Di Youtube Buna Herawati Makanya Ikuti Buna Dengan Mengikuti Youtube Buna Terima Mengikuti Youtube Herawati Ripani Tag Herawati Ripani Ada Masak Kalau Ingin Tau Masakan Buna Tekan Masakan Nenek Masa Tua Bahagia Masa Tua Bahagia Itu Buna Keluarga Kuliner Buna Kalau Cucu Cucu Jadi Tau Oh Buna Ini Cucunya Ini Anaknya Berapa Cucunya Berapa Jadi Tau Ya Biar Kita Lebih Dekat Jadi Kenapa Buna Membikin Youtube Untuk Wanita Dari Wanita Untuk Wanita Karena Buna Merasakannya Dulu Buna SMA Juga Tidak Tamat Sok Mau Kerja Gak Bisa Mau Jualan Belum Ada Kebisa Dulu Bundanya Masak Masak Apa Yang Bunda Harus Punya Bunda Cerita Ke Suami Aku Pengen Kursus Ya Sok Kata Suami Daripada Kamu Kerja Di luar Mending Belajar Kursus Yang Di rumah Nanti Di Hiti Di rumah Pertama Bunda Waktu Awal Nikah Dari Uang Suami Kursus Salon Sesudah Salon Dan Makeup Buka Salon Alhamdulillah Biasanya Bunda Tidak Punya Uang Jadi Punya Uang Terus Bunda Dari Ngontrak Ke Ngontrak Dengan Suami Ngontrak Ngontrak Ngumpulin Uang Alhamdulillah Keberi Rumah Di Kaca Piring Rumah Di Kaca Piring Buka 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 Salon Kalau Di Daerah Laku Salonnya Baru Kursus Rias Penganin Sesudah Kalau Jahit Ini Bunda Dipending Dulu Nah Udah Ini Baru Di Kaca Piring Terima Jahitan Karena Ada Orang Bang Di Depan Rumah Pengen Jahit Bunda Juga Pilih-pilih Kalau Yang berani Jahitan Bunda Mahal Oke Kalau Yang Murah Makan Kita Capai Makanya Yang Jahit Jangan Pengen Murah Karena Menjahit Gampang Tapi Susah Jadi Bunda Pilih-pilih Dalam Menjahit Kalau Yang Berani Pasarannya Segini Kayak Sekarang Bunda Terima Jahitan Minimum 500 Ribu Untuk Kebaya Tanpa Payet Kalau Baju Yang Pakai Payet Sampai Sejuta Setengah Jadi Dengan Kita Punya Ilmu Itu Akan Membantu Mensejahterakan Keluarga Jangan Mentang-mentang Aku Lagi Banyak Uang Buat Apa Capek-capek Biar Suami Yang Nyari Kita Harus Punya Pikiran Kedepannya Gimana Kalau Suami Sakit Gimana Kalau Suami Meninggal Gimana Kalau Suami Amnesia Tidak Bisa Pulang Ke Rumah Jadi Kalau Kita Persiapan Ilmu Ilmu Kalau Bunda Membanyak Ilmu Kalau Sepi Dari Sini Jualan Kalau Sepi Dari Sini Apa Suami Keluar Kota Bawa Barang Dijual Jadi Segala Dijual Kalau Pikiran Kitanya Positif Untuk Membantu Keluarga Sejahtera Makanya Alhamdulillah Bisa Dilihat Di Vlog Bunda Bunda Sama Anak-anak Sukses Ada di Video Sot Bunda Pada Bergantian Anak-anak Menengok Bunda Bukannya Bunda Nggak mau Ngikuti Anak-anak Serumah Kalau Rumahnya Pada Gede-gede Tapi Bunda Nggak mau Mengganggu Mereka Ingin Masih Ada Suami Berdua Bundanya Masih Bisa Mengajar Di Youtube Dan Sekarang Bunda Pindah Rumah Ketrol Parahiran Galeri Buka Kursus Pripat Of Plan Sudah Mulai Ada Muridnya Jadi Silahkan Yang Mau Kursus Tuh Ini Makanya Ikuti Bunda Santai Si Bunda Banyak Ngobrol Nggak Papakan Kita Sambil Pengalaman Kalau Yang Mau Dengar Bunda Silahkan Kalau Yang Mau Juga Nggak Karena Dalam Ini Masuk Tut 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 Karena Ini Bunda Yang Sebelumnya Sudah Banyak Ini Kalau Sekarang Ingin Menceritakan Pengalaman Bunda Banyak Ilmu Nah Bikin Circle Itu Kita Dilipat Semada Kain Lipat Dua Nah Kita Eh Ini Nih Kita Sisa Kain Segi Empat Sisa Kain Untuk Circle Secukupnya Aja Kain Panjangnya Circle Ini Kebetulan Bunda Ada Dua Tiga Ada Dua Tiga Sisa Kertas Kesini Dua Tiga Kesini Dua Tiga Kesini Dua Tiga Lalu Digunting Sesudah Digunting Kan Jadi Buletan Kita Bikin Tengah Jari Jari Ya Digaris Bikin Titik Lingkar Lengan Bunda Ada 54 Dibagi 9 Eh Dibagi 6 Ada 9 Tapi Karena Tidak Ada Jahitan Dikurangi 1 Jadi 8 Tuh Jadi Udah Digaris Tengah Tengah Lingkar Dari Sini Titik Ketengah 8 Kesini 8 Kesini 8 8 Dibikin Buletan Kalau ini Bunda Kan Bukin Kalau Kalau Ini Kita Ini Yang Buletan Ininya Mana Boleh Diguntingnya Kalau Susah Dikini Dilipat Lagi Dilipat Lagi Kayak Lingkaran Ya Membingkin Sini 8 Kesini 8 Kita Gunting Menurut Karena Kalau Model Circle Tidak Panjang Sama Ya Bawahnya Lebih Itu Jadi Ini Yang Yang Ini Di Bawah Yang Ini Di Atas Nanti Jatuhnya Jatuhnya Begini Ya Kayak Pukuk Ya Ya Kayak Ini Ya Buna Liatin Ya Yang Sudah Nah Kayak Ini Ya Nah Ini Liat Buna Tanpa Tanpa Resleting Di Belakang Ya Jadi Masuk Ke Kepala Kayak Ini Ya Tuh Ya Circle Ya Tadi Kan Buna Yang Kedua Model Di Kertas Kecil Nah Itu Di Kertas Besar Tuh Ya Jatuhnya Gini Buna Udah Udah Diajarkan Ke Yang Kedua Itu Cara Jahit Ya Cara Jahit Untuk Lengan Gede Kebawah Balon Kebawah Ada Di Video Shot Ya Lihat Ya Karena Buna Campur Dengan Video Sambil Lihat Video Shot Ya Cara Caranya Ada Buna Cara Jahit Sepatu Kelim Ya Bagus Kan Sekarang Lagi In Lagi Lengan Dicampur Lengan Ini Ya Tuh Ini Bawahnya Tanpa Dijahit Ya Lebih Pendek Kan Bawah Jadi Yang Atas Lebih Panjang Kalau Ini Lebih Panjang Nanti Jelek Nggak Ketutup Nanti Kebawah Kecuali Mau Bawahnya Lebih Panjang Silahkan Ya Kalau Buna Ini Atas Ini Panjang 23 Bagus Kan Kalau Tekniknya Ada Dua Mau Disatuin Sama Lengan Dijahit Dulu Di Lengan Di Apa Dijahit Jelujur Baru Lengannya Masukin Dijahit Ya Begitu Begitu Ya Say Tuh Lengan Circle Baju Ini Baju Bunda Ya Teren Ya Si Bunda Itu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Di Skip Iklannya Thank you Asia Not Skip Iklannya Asia